Halo apa kabar semuanya, kembali lagi bersama saya Huyana Sakti dalam acara Tutorial Show Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat lagu seperti Marshmallow Dan bagaimana caranya, langsung aja kita cek Yang pertama kita persiapkan dulu workspace-nya, kita hapus yang nggak dipakai Dan jangan lupa matikan Fruity Limiter yang ada di mixer, karena itu nggak kita pakai Berikutnya kita setting temponya, biasanya lagu-lagu feature bass itu sekitar 140 atau 150 gitu ya Jadi kita coba 142 aja Kemudian kita cari sampel untuk kick Nah misalkan yang ini Kemudian untuk snare-nya Nah yang ini aja Kita atur volumenya masing-masing Channel rack di FL Studio ini bisa kita panjangin juga Oke misalkan komposisinya kayak gini Mungkin kita ngerasa kayak snare-nya kurang ada hook-nya gitu ya Kayak kurang ada transient-nya Maka dari itu kita coba pakai layering Atau kita double Misalkan pakai yang ini Berikutnya hi-hat Kita pilih yang ini aja Nah hi-hat-nya sama kayak lagu-lagu trap pada umumnya Kita pakai hi-hat roll Gimana cara bikinnya Bikinnya bisa langsung lewat piano roll Untuk bagian roll-nya Kita bisa pakai fitur non Jadi biar bisa bikin nada yang lebih pendek Biasanya dua kotak ini ya Dan tinggal kita copy aja Nah standarnya kayak gitu Mungkin bagian keduanya mau kita variasi dikit Nah jadinya kayak gini Dan jangan lupa untuk setiap instrumen kita kasih nama Biar nggak bingung Pattern juga kita kasih nama Biar rapi Kemudian jangan lupa untuk routing semua instrumen ke mixer Caranya gampang banget Yaitu dengan cara tekan ctrl-l pada masing-masing instrumen Dan yang terakhir kita masukkan ke playlist Oke itu untuk drum-nya Berikutnya adalah bass Kita bikin pattern baru dulu Jangan lupa dikasih nama juga Nah marshmallow ini suka sekali menggunakan bass yang berdistorsi Jadi selalu ada karakter distorsi yang kenceng gitu di bassnya Tak mungkin biar kelihatan lebih jantan gitu lagu-lagunya Nah gimana cara bikinnya Itu ada berbagai cara Salah satunya adalah dengan cara layering Jadi kita bikin dua instrumen Salah satunya adalah sub-bass dan juga distortion-bass Nah untuk yang sub-bass Kita bisa pakai 3X OSC Bawaan dari FL Studio Ini kita matikan aja Kita cuma perlu satu oscilator Lalu kita bikin langsung di piano roll-nya Misalkan kayak gini Oke itu untuk sub-bass-nya Dan untuk layarnya kita bisa pakai massif Massif ini bukan bawaan dari FL Studio Jadi kita harus install lagi Misalkan saya punya preset seperti ini Dan langsung aja kita bikin di piano roll Kita copy aja Mungkin terlalu rendah Bisa kita pakai oktav berikutnya aja Nah kayak gini Dan jangan lupa untuk rename dan routing ke mixer Nah untuk instrumen yang di layar begini Kita bisa pakai sistem group Caranya adalah kita bikin dulu channel mixer yang baru Kita namai bass group Dan kita kasih icon biar keliatan Kemudian masing-masing channel kita non-aktifkan routingnya ke mixer Lalu kita arahkan ke channel baru yang kita namai bass group tadi Dan berikutnya sama Nah jadinya channel sub-bass dan distorted bass Mengarah ke bass group sebelum ke master channel Dan untuk distorted bass yang ini Kita bisa pasang EQ Untuk mengurangi frekuensi bawah Karena frekuensi bawah itu udah dipakai sama sub-bass Jadi biar nggak bertumpuk Dan frekuensi yang atas juga Biar nggak mengganggu instrumen lainnya Jadi kita manfaatkan daerah low-mid-nya aja Oke jadinya kayak gini Dan mungkin kita merasa distorsinya kurang Bisa kita tambahkan efek distorsi lagi Kita pakai camel crusher Ini bukan bawaan dari FL Dan kita set dikit aja Oke jadinya kayak gini Nah ada baiknya untuk bass Kita setting mono Jadi caranya kayak gini Dan yang paling penting adalah Kita harus pakai sidechain untuk bassnya Nah tujuan sidechain pada bass ini adalah Biar bass dan kick terasa lebih menyatu Jadi ketika kick itu berbunyi Bassnya langsung di-compress Dan ketika kicknya udah selesai Maka bassnya di-naikin lagi Jadi biar-biar kelihatan lebih selaras gitu ya Dan cara sidechain di FL Studio udah pernah kita bahas Di video sebelumnya Bagi yang belum tau bisa nonton dulu Dan kalau kita merasa bassnya kurang mendominasi Bisa kita masukkan sound goodiezer Ini adalah plugin bawaan dari FL Studio Sejenis compressor atau limiter gitu Dan karakternya bisa kita pilih Antara A, B, C, D Dan yang terakhir kita masukkan ke playlist Oke itu untuk bassnya Berikutnya adalah pad Untuk pad kita coba pakai silent Ini bukan bawaan dari FL Jadi kita install sendiri Misalkan saya punya preset kayak gini Dan langsung aja kita bikin komposisinya di piano roll Kita sesuaikan dengan chord bassnya tadi Oke misalkan kayak gini Nah mungkin kita merasa kayak padnya kurang lebar gitu Cara mengatasnya adalah dengan layering Sama seperti tadi Untuk layernya kita bisa pakai silent lagi Dan kita pakai preset sound Nah untuk pad layernya kita coba bikin komposisinya di satu oktav yang lebih tinggi Jadi biar terkesan luas Dan kalau bisa kita jangan terpaku dengan chord-chord dasar ya Jadi kalau bisa kita kasih variasi Mungkin kita kasih kunci Mayor 7 atau Mayor 9 gitu Misalkan disini saya pakai chord B Tapi dengan tambahan G crash Nah jadinya kayak gini Dan jangan lupa dikasih nama dan dimasukkan ke mixer Dan kita bikin sistem group juga Caranya sama Dan jangan lupa kita sidechain Caranya juga sama seperti bass Dan yang terakhir kita masukkan ke playlist Dan yang terakhir lead Untuk lead biasanya marshmallow ini sering sekali menggunakan lead yang di layer dengan sampling vocal Dan gimana caranya sampling vocal Itu ada beberapa cara Yang pertama kita bikin dulu lead dasarnya Disini saya mau coba serum Ini juga bukan bawaan dari FL Studio Dan saya coba pakai preset yang kayak gini Dan untuk sampling vocalnya ada beberapa cara Salah satunya bisa kita pakai serum Caranya adalah kita non-aktifkan dulu oscillatornya Dan kita pilih vocal mana yang akan kita sampling Misalkan yang ini Lalu kita aktifkan noise Dan kita drag and drop ke bagian noise Bisa kita besarkan volumenya Dan kita aktifkan tombol midinya Nah bagusnya serum ini Kita bisa langsung kasih efek Misalkan seperti ini Kita kasih efek dimension Dan ada juga reverb Atau efek ruangan Compressor juga ada Nah jadi bisa lebih bagus ya Dan cara lain untuk sampling vocal Kita bisa langsung drag and drop aja Ke bagian yang kosong Nah kayak gitu contohnya Atau yang lebih simple lagi Kita bisa pakai synthesizer Nexus Nexus ini juga bukan bawaan dari FL Kita pilih preset voice Jadi langsung aja kita bikin piano rollnya Piano rollnya Dan jangan lupa untuk di rename dan dimasukkan ke mixer Kita bikin sistem group juga Dan jangan lupa kita sidechain Biar selaras dengan instrumen yang lainnya Dan untuk lead Mungkin kita perlu efek reverb Kita bisa pakai fruity reverb Kita kasih reverb yang agak banyak Dan terakhir kita masukkan ke playlist Dan jadinya seperti ini Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe dan share Dan akhir kata sampai jumpa Sampai jumpa